Pemirsa langsung saja kami akan segera bergabung dengan Gart Antakona yang akan melaporkan bagaimana proses pemulangan mantan Gavatar dari Asrama Donohu dan Boyolali, Jawa Tengah. Silahkan Gart. Ya Gart bagaimana proses pemulangan mantan anggota Gavatar disana? Silahkan. Ya Ivo saat ini kami sedang berada di Asrama Haji Donohu dan Boyolali dan disini memang sekitar 427 Gavatar sedang dilakukan pembinaan agar nantinya dapat diterima di kalangan masyarakat dan pembinaan ini meliputi Gavatar dewasa dan juga anak-anak. Di antaranya adalah pembinaan merupakan trauma healing, ada pendekatan keagamaan dan juga diskusi yang seperti yang Anda lihat di layar kaca kami. Dan saat ini kami sudah bersama dengan koordinator dari MUI yakni Pak Anasom sebagai ketua komisi dakwah MUI Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Anasom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan seperti apa yang dilakukan dalam hal ini untuk eskavatar Pak? Ya terima kasih. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini atas berbagai komunikasi dari pemerintah daerah, kemudian MUI, kemudian perguruan tinggi, disitu ada Undip, ada UIN Walisongo, juga ada penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Kita intinya ingin bersama-sama menolong teman-teman kita yang datang dari Kalimantan sebelum mereka kembali kepada masyarakat, itu mereka dikumpulkan dulu di Dona Hutan ini. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan sejak kedatangan mereka yang mengawali dari kegiatan itu adalah sambung rasa ketika mereka datang di Dona Hutan. Tim kami dari tim psikolog, tim agama itu kemudian berdialog, kemudian menolong mereka ketika mereka datang dan kemudian berkomunikasi dengan mereka. Itu tahap awalnya, sambil mereka menunggu identifikasi yang dibuatkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di hari kedua kemarin, kita bersama-sama dengan Excavatar, itu kita kelompokkan. Kelompokkan untuk anak-anak itu kita adakan trauma healing, ada permainan-permainan yang banyak sekali yang disitu melibatkan tim dari UIN Walisongo, dari Undip, dari LSM-LSKM yang sangat banyak. Dan terima kasih sekali karena ada 15 lembaga yang ikut terlibat disitu untuk trauma healing untuk anak-anak. Nah kemudian untuk yang dewasa, kita ajak berdiskusi dengan para psikolog dan tim agama. Itu kita bagi menjadi 14 kelompok, masing-masing kelompok ada 20-an. Berarti memang harus dilakukan pendekatan Pak ya? Iya pendekatan, jadi mereka supaya nanti kembali ke masyarakat dengan baik. Terima kasih Pak Nasom atas informasinya. Demikian info informasi kami dari Dona Hutan kembali ke studio. Terima kasih Gard Antakona melaporkan langsung dari Asrama Donohu dan Boyolali Jawa Tengah dan Pemirsa Spesial Event Merdam Getaragawater akan hadir kembali sesaat lagi setelah AINews terkini. Orang-orang seperti kami yang dinilai ingin membangun sebuah negara. Yang kami ingin bangun adalah sebuah negeri yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai kebenaran universal yang diajarkan oleh Tuhan semesta alam melalui kitab-kitabnya dan melalui kebenaran yang ada pada alam semesta ini. Itu saja. Kami tidak bermimpi menjadi penguasa apalah daya kami. Kami tidak pernah berbicara soal kekuasaan. Gavatar tidak pernah sedikitpun berniat, bercita-cita untuk merebut kekuasaan. Jangan kami merebut kekuasaan. Kami diberi kekuasaan.